Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita berjumpa kembali dalam Persekutuan Komisi Usia Lanjut GKI Karangsaru. Hanya karena anugerah Allah saja kita boleh ada sebagaimana kita ada sekarang. Mari kita bersama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Allah. Mari kita berdoa. Bapak kami yang ada di surga kami mengucap syukur masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan kami butuh vermanmu dan vermanmu menjadi pelita bagi kaki kami dan suluh bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan Tuhan mau memberkati kami orang-orang yang sudah tua usia lanjut yang setiap hari digendong oleh Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Urapi kami semua dengan rohmu yang kudus dengarkanlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan, sabda Tuhan diberi tema melawan pencobaan. Injil Matius fasal keempat ayat satu sampai dengan kesebelas saya akan membacakannya. Pencobaan di padang gurun maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya jika engkau anak Allah perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap verman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan baik Allah lalu berkata kepadanya jika engkau anak Allah jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau ia akan memerintahkan malekat-malekatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya ada pula tertulis janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya semua itu aku berikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku maka berkatalah Yesus kepadanya Enyalah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malekat-malekat datang melayani Yesus. Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan hidup yang berkemenangan adalah mengatakan ya kepada kendak Allah dan mengatakan ya kepada kendak Allah berarti mengatakan tidak kepada iblis melawan pencobaan. Apa pencobaan? Pencobaan adalah segala sesuatu yang berusaha memikat dan kemudian mengikat kita kepada kejahatan dan pencobaan pernah dialami oleh Tuhan Yesus. Injil Matius 4 ayat 1 sampai ke 11 inti daripada godaan iblis di padang gurun adalah Yang pertama hidup yang gampang menjadikan batu menjadi roti. Yang kedua hidup yang serampangan tetapi aman menjatuhkan diri dari puncak menara dan malekat akan menatangnya. Yang ketiga hidup yang sukses dan cepat menyembah iblis dan seluruh dunia akan diserahkan kepada Yesus Kristus. Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan siapakah diantara kita yang sudah berusia lanjut ini yang tidak ingin untuk menjalani satu kehidupan yang gampang, yang aman dan sukses. Siapa diantara kita yang tidak mau hidup seperti itu? Saya percaya semua kita mau seperti itu. Tetapi kita juga perlu sadari dan ingat di padang gurun godaannya bukanlah selera kedagingan yang rendah. Tetapi masalah-masalah yang pelik, yang tersembunyi yaitu mengenai ketaatan dan penderitaan. Tak kalah spiritualitas kita naik tingkat, pencobaan pun akan datang dengan penampilan yang lebih canggih. Jadi pertempuran akan beralih tidak lagi melawan misalkan godaan perjinahan atau kerakusan. Melainkan melawan misalkan kesombongan rohani dan pembenaran diri. Jadi pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus di padang gurun itu adalah pencobaan yang pelik, yang canggih, yang dilancarkan iblis kepada Yesus Kristus sebelum pelayanannya di dalam dunia ini. Bapak ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pencobaan yang dialami Tuhan Yesus terjadi di padang gurun. Tempat terjadinya pencobaan yaitu di padang gurun dan secara teologis padang gurun itu berarti yang pertama tempat yang banyak setannya. Yang kedua tempat yang tidak aman karena di sana di padang gurun ada perampok, ada ular dan semua itu membahayakan nyawa daripada orang yang tinggal berkemah melakukan perjalanan di padang gurun. Yang ketiga padang gurun berarti tempat yang tidak nyaman kalau siang panas dan panas sekali tetapi kalau malam dingin dan sangat dingin sekali sungguh-sungguh tidak nyaman. Padang gurun adalah lambang ketidakpastian, orang membutuhkan air dan dia berpikir di sana ada air, ternyata bukan air tetapi fata morgana. Kita yang sudah lanjut usia ini dan juga anak-anak kita, kita hidup di padang gurun dunia. Tuhan Yesus mengalami pencobaan dan kita pun hidup tidak lepas dari pencobaan. Pencobaan secara lahirnya dan itu berupa sakit penyakit, banjir, bencana alam. Tetapi ingatlah ada pencobaan secara batiniah yaitu kesedihan karena kematian orang yang dikasihinya. Di antara kita bapak dan ibu ada suami atau istri yang ditinggalkan oleh pasangan hidupnya dan ditinggalkan oleh orang yang dikasihi itu merupakan suatu kesedihan. Dan pencobaan secara batiniah itu juga bisa dialami oleh orang tua, bapak dan ibu yang dilupakan oleh anak-anaknya. Ada seorang ibu berkata seperti ini, waktu muda aku menjadi seorang janda dan aku diberi kesempatan untuk memelihara delapan orang anak. Tetapi ketika aku sudah menjadi tua, anak-anak yang delapan itu, delapan orang itu tidak bisa merawat saya, mengurus saya. Saya seorang diri bisa mengurus delapan anak, membesarkan mereka, memelihara mereka. Tetapi anak-anak yang delapan orang itu tidak bisa merawat saya di hari tua saya. Dan itulah kesedihan hati orang tua. Pencobaan secara batiniah dapat berwujud kekecewaan yang amat dalam. Karena dihianati teman karib. Ada juga satu beban hidup yang terasa berat. Kesulitan dan persoalan seakan-akan tiada henti mendera. Dan dalam keadaan seperti itu, kerap kali kita menjadi bimbang. Iman kita pun menjadi goyah. Lantas kita bertanya-tanya, mengapa semua ini terjadi menimpa aku? Mengapa Tuhan membiarkan kita mengalaminya? Ketika pencobaan datang, kita harus ingat kepada firman Tuhan. Bapak dan ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekarang yang menjadi pertanyaan. Siapa pencoba itu? Siapa yang menjadi penggoda itu? Di dalam Injil Matius fasal keempat ini dikatakan, Si pencoba itu adalah iblis. Dan ketika iblis menawarkan sesuatu kepada kita, Sebagai anak-anak Tuhan, Kita harus curiga kepada iblis. Jangan percaya begitu saja. Mengapa? Karena iblis adalah pembohong. Dia pendusta. Dia jahat. Tetapi iblis itu juga sabar bapak dan ibu. Sabar menunggu. Menunggu kesempatan yang baik untuk kembali mencoba kita. Menggoda kita. Di dalam Injil Lukas fasal keempat ayat ke-13 disana dikatakan, Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, Ia menunggu saat yang baik. Kapan kesempatan saat yang baik itu tiba. Di dalam diri Tuhan Yesus saat itu tiba menjelang kisah kesengsaraan Yesus. Iblis menemukan peluang yang tepat untuk bertindak lagi. Dan iblis memakai Petrus. Mari saya bacakan di dalam Injil Markus fasal yang ke-8. Mulai ayat yang ke-31 sampai dengan ke-33. Markus 8 mulai ayat ke-31 kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua. Imam-imam kepala dan ahli-ahli torat lalu dibunuh dan bangkit sesudah tiga hari. Hal itu dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus katanya. Enyalah iblis sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Tuhan Yesus tahu bahwa dia harus pergi naik ke bukit Golgota untuk disalibkan di sana. Dan terus terang Tuhan memberitahukan itu kepada para muridnya. Tetapi Petrus mau menghindarkan Yesus dari peristiwa salib. Dari peristiwa penderitaan yang akan dialami Kristus untuk menanggung dosa umat manusia. Dan Tuhan berkata kepada Petrus enyalah iblis. Iblis memakai Petrus untuk menghalangi pekerjaan Allah. Iblis pun juga memakai Judas dan itu ditulis di dalam Lukas 22 ayat yang ketiga. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Iblis itu jahat dan dia ingin menyimpangkan umatnya dari kehendak Tuhan. Siapa si penggoda itu? Iblis. Dia pendusta dan dia jahat. Tetapi jangan lupa di dalam surat Petrus 5 ayat 8 dan 9. Di sana mengatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan imanmu yang teguh. Iblis digambarkan seperti singa yang mengaum-aum mencari mangsanya. Bapak ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak lepas dari apa yang disebut pencobaan. Tetapi kita harus melawan pencobaan. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita harus berjaga-jaga, kita harus waspada, kita harus berdoa. Dan jangan membawa diri kepada pencobaan. Itulah isi doa Bapak kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Yang kedua, lawanlah iblis dengan imanmu. Iman itu intim. Oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, bangunlah suatu kehidupan yang intim dengan Tuhan. Yang mesra dengan Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus Kristus ketika beliau ada di atas muka bumi ini. Dia senantiasa mengambil kesempatan, entah itu pagi-pagi. Sebelum orang bangun, Tuhan sudah bangun dan membangun satu relasi yang intim dengan Bapaknya. Kadang-kadang malam hari, dia membangun relasi yang akrab dengan Bapak. Kadang-kadang dia meninggalkan muridnya. Barang sejenak, dia menyendiri. Dan dia membangun satu komunikasi yang akrab dengan Bapaknya. Dia mau mengerti isi hati Bapak dan melakukannya. Yesus Kristus melawan pencobaan dan kita pun juga harus melawan dengan cara mentaati kehendak Tuhan. Yesus Kristus menang atas pencobaan. Dia tahu datang ke dunia ini untuk apa. Yaitu untuk melakukan kehendak Bapak. Dia taat sampai akhir kepada kehendak Bapaknya. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, mari kita punya guru agung yang besar. Yaitu Yesus Kristus. Kalau kita mau menang, melawan pencobaan. Telah danilah Yesus Kristus. Yesus Kristus taat kepada Bapak. Dan dia taat sampai akhir. Dan segala kemuliaan, kehormatan diberikan Bapak kepada Yesus Kristus. Mari berapapun usia kita, mungkin kita orang yang disebut sudah makan banyak asam garam. Kita orang yang banyak berpengalaman. Tetapi mari kita belajar seumur hidup kita sampai nanti Tuhan panggil kita pulang. Kita hidup taat kepada Bapak. Belajarlah firman Tuhan dengan baik. Baca dan renungkan. Simpan di dalam hati. Dan praktekkan di dalam hidup. Maka kita akan menang untuk melawan pencobaan. Tuhan memberkati kita semua. Dan Tuhan mau supaya kita terus menang dan menang melawan pencobaan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami boleh mendengar, merenungkan sabda Allah. Kami berdoa, lalukanlah Tuhan, lalukanlah mata kami dari melihat hal-hal yang hampa. Dan hidupkanlah kami dengan hukum-hukum dan ketetapan-ketetapanmu. Hidupkanlah kami dengan mentaati perintah dan hukum-hukum Tuhan. Tolong kami, Engkau adalah bagian kami. Engkau Tuhan adalah keselamatan kami. Engkau Tuhan adalah sandaran kami. Engkau Tuhan adalah terang kami. Engkau Tuhan adalah Bapak kami. Gembala kami yang baik. Dan Tuhan, Engkau lah Tuhan guru kami. Kami mau berteladan kepadamu. Terima kasih kalau Tuhan menang atas pencobaan. Kami pun juga diberi kemampuan untuk menang melawan pencobaan. Terima kasih tariklah kami untuk hidup mendekat kepada Tuhan. Terima kasih dalam kesempatan ini kami orang tua berdoa untuk generasi penerus kami. Anak-anak kami, cucuk-cucuk kami, mantu-mantu kami. Kami mohon kepadamu pertolongan untuk mereka supaya mereka juga belajar untuk melawan pencobaan dan hidup di dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sebagai orang tua. Kami terus punya tugas, mengerjakan tugas dengan baik. Bukan hanya melawan pencobaan, tapi kami berdoa untuk anak-anak, cucuk-cucuk dan juga untuk menantu-menantu kami. Itulah tugas kami sebagai orang tua. Tuhan tolong beri roh yang suka berdoa kepada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengusap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sandaran kami dan gembala kami yang baik. Amin. Tuhan memberkati kita semua.